Nah tadi kalau kita sudah lihat ya persiapannya sudah matang begitu ya tinggal nanti menghitung jam saja di pukul 6 sudah sampai nanti Capres-Cawapres dan di pukul 7 akan dimulai live siaran langsung ya. Kita tengok dulu sekarang ini kita akan berbincang kepada tiga jurnalis Kompas TV yang hari ini mengikuti full ya dari pagi siang sampai dengan sore kegiatan dari masing-masing calon wakil presiden jelang debat. Yang pertama kita akan siapa ada Fedrizka Ananda di lokasi calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskadar lalu kemudian di calon wakil presiden nomor urut 2 ada Triksi Valencia dan ada Nanda Aprilia di lokasi calon wakil presiden nomor urut 3. Selamat sore teman-teman bagaimana persiapannya saya mau ke calon wakil presiden nomor urut 1 dulu ini gimana persiapannya dan rencananya ini akan dari mana nanti dimulainya berangkat ya silahkan Rizka. Ya selamat petang Audrey dan juga saudara kalau untuk suasana dari kediaman Cawapres nomor urut 2 Muhammad Iskandar saat ini ini masih belum tampak persiapan yang berarti namun informasi yang kami dapatkan ini saat ini Muhammad bersama dengan keluarga ini masih berkumpul di dalam rumah. Dimana kalau misalkan kita tahu ini juga tadi tampak dari pejabat dari Partai Kebangkitan Bangsa, petinggi-petinggi dari Partai Kebangkitan Bangsa dan juga informasi yang kami dapatkan juga bahwa pasangan Muhaimin yakni Anies Baswedan yang tadi juga sempat melakukan dialog publik bersama dengan anak muda ini informasinya juga akan datang ke kediaman Muhaimin Iskandar di jalan Widya Chandra. Karena memang dari Anies sendiri ini juga akan memberikan support bentuk ngoril begitu ya kepada Muhaimin yang akan melaksanakan debat Cawapres perdana pada nanti malam. Nah kalau misalkan berbeda dengan pasangan calon lainnya dimana tidak terlalu banyak berbicara mengenai materi-materi yang akan disampaikan pada debat nanti malam. Namun kami mendapat bocoran sedikit ini tentang hal apa saja yang akan menjadi sorotan dari pasangan Anies dan juga Muhaimin yang akan disampaikan pada debat nanti malam. Yakni diantaranya ada beberapa poin yang disampaikan bahwa dari pasangan Amin ini akan fokus kepada peningkatan atau membuat lapangan kerja menciptakan proporsi pekerja sektor informal. Ini targetnya ini 60,2 persen pada Februari 23 ini kemudian menjadi 50 persen pada tahun 2029 nanti. Inilah salah satu dari beberapa fokus utama dari pasangan Amin yang terkait dengan topik utama dari debat Cawapres dan Cawapres nanti malam. Selain itu dari pasangan Anies dan juga Muhaimin ini juga fokus kepada target mengenai pajak begitu ya yang diharap ini dapat 13 hingga 16 persen. Nah inilah yang kemudian informasi beberapa bocoran begitu ya dimana kalau misalkan kami dapat informasi yang akan disampaikan oleh Muhaimin pada debat Cawapres nanti malam. Audrey. Pedri Iskana dan nanti Cawapres nomor urus satu Anies Baswedan akan datang ke kediaman dari Widya Chandra tempat dari Cawapres Muhaimin Iskana nanti lalu baru berangkat bersama-sama ke Senayan. Kita akan tengok di Cawapres nomor dua sudah ada Triksi Valencia kalau Triksi Cawapres Gibran ini rencananya akan berangkat dari mana dan pukul berapa nih? Ya nanti rencananya tidak berbeda jauh seperti pada skema debat Cawapres pertama sodara jadi nanti akan berkumpul di Kertanegara 4 atau kediaman Prabowo Subianto selaku calon presiden dari nomor urut 2 lalu kemudian nanti sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat Gibran akan datang ke tempat ini untuk kemudian bersama-sama jalan menuju ke tempat debat yang ada di Jakarta Convention Center. Nah kalau untuk tim kampanye nasionalnya tadi kami sempat berbincang atau menelpon Rusron Wahid selaku sekretaris tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang mengatakan bahwa memang pasangannya atau pasangan calon nomor urut 2 ini akan jalan dari keempat tapi untuk tim kampanye nasionalnya akan jalan dari Hotel Sultan. Nanti baru semuanya sama-sama akan bertemu di JSC untuk kemudian akan mengikuti acara debat yang berlangsung. Lalu kemudian kalau terkait dengan apa kegiatan dari Gibran Raka Bumi Raka maupun juga persiapannya sejauh ini. Tadi kami mengonfirmasi dengan ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran Rosa Roslani yang mengatakan bahwa hari ini Gibran sedang bersama dengan keluarganya menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Sama seperti pada waktu debat pertama yang mengatakan juga Gibran meminta waktu untuk bersama dengan keluarganya menghabiskan waktu. Tapi di samping itu Gibran juga sudah melakukan persiapan baik berdiskusi dengan sejumlah pakar maupun juga dari dirinya sendiri. Dan dikatakan bahwa nanti pada saat pelaksanaan debat dinantikan apakah ada kejutan-kejutan menarik yang ditunjukkan atau dibawa oleh Gibran Raka Bumi Raka. Karena kita tahu sampai saat ini Gibran Raka Bumi Raka irit berbicara. Tapi dikatakan oleh Rosa Roslani bahwa dirinya atau Gibran Raka Bumi Raka selaku calon wakil presiden nomor urut 2 sudah siap untuk mengikuti debat pada malam hari ini. Riksi, jadi rencananya nanti dijalannya pada pukul berapa nih jalan kartu negara? Karena katanya pada jam 6 sore ini harus semuanya sudah tiba di JSC. Ya betul sekali memang setibanya dari Gibran Raka Bumi Raka sekitar pukul 17.30 nanti akan langsung bersiap bersama-sama ke JSC. Kalau saat ini informasinya kami menerima bahwa calon presiden Prabowo Subianto sedang dalam perjalanan menuju Kertanegara 4 atau kediamannya. Nanti tidak berlangsung lama kemudian juga Gibran Raka Bumi Raka akan ke tempat ini. Jadi kalau sesuai dengan informasi atau agenda yang kami terima, jam 6 kurang ini kemungkinan akan sudah jalan dari tempat ini menuju ke Jakarta Convention Center. Si Valencia melaporkan dari kediaman Kartanegara di calon wakil presiden nomor urut 2 ya. Tempat dari Prabowo Subianto juga Cawapres. Nah kita berikutnya kita ke Cawapres nomor urut 3. Sudah ada Nanda April yang melaporkan persiapannya. Sejauh ini bagaimana di tempat kediaman dari Mahfud MD? Nanda. Ya Audrey, kalau bisa kami gambarkan sampai dengan saat ini memang sudah proses persiapan dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Di kediaman rumah dinasya yang terlepat di Jalan Den Pasar, Jakarta Selatan ini. Kalau bisa saya gambarkan di sini, Audrey, ini adalah pemandangan bahwa tandanya sementara lagi memang Mahfud MD akan bertolak berangkat dari diamannya atau rumah dinasnya menuju untuk ke Posko Tengku Umar 9 yang dimana titik tersebut merupakan titik yang akan disambangi baik dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD maupun juga Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Tadi sebenarnya Audrey sudah ada pergerakan khususnya dari pihak keluarga Mahfud MD. Tadi ada anak-anak dari Mahfud MD, tadi salah satunya adalah dari putrinya Vina, kemudian dari putranya Ikwan Zain sudah lebih dulu menuju ke Tengku Umar sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan sampai dengan saat ini sebenarnya kalau dalam rundown agenda hari ini Mahfud MD akan bertolak menuju ke Posko Tengku Umar atau titik tempat berkumpulnya sebelum bertolak ke venue JCC tempat debat Cawapres hari ini, bertolak sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dari rumah dinas. Sampai dengan saat ini artinya hanya 7 menit lagi menjelang keberangkatan dan kami juga sudah melihat sebenarnya sudah adanya persiapan disini baik dari pihak pengamanan yang berjaga, kemudian juga informasinya akan menuju langsung ke Tengku Umar sebelum akhirnya ke JCC. Sampai dengan saat ini kalau kita bisa gambarkan sebenarnya Audrey dan juga saudara bahwa terkait dengan tema hari ini adalah pokok besarnya adalah membahas terkait dengan ekonomi. Sebelumnya clue sumpah disampaikan oleh Mahfud MD terkait dengan persiapannya hari ini bahwa ia dengan tegas menyatakan siap untuk debat Cawapres dia hari ini yang dimana kalau berbicara terkait dengan profesi sebenarnya Mahfud MD sendiri ini lebih lekat sekali berbahas terkait dengan politik, hukum dan juga keamanan. Namun saat ini tentu menjadi tantangan tentunya karena untuk tema yang akan dibahas adalah terkait dengan ekonomi. Jadi artinya memang tidak ada kesulitan Mahfud MD pun menegaskan bahwa pihaknya atau dirinya ini begitu siap untuk menghadapi hal tersebut bahwa kalau dari penuturan Mahfud MD sendiri baik siapapun yang bekerja dari unsur pemerintahan ini akan harus atau bisa berbincang atau membahas terkait dengan segala bidang. Kita akan lihat real time ini dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang tiba di rumahnya di kediaman di Kartanegara. Karena direncanakan Prabowo ketika sudah tiba nanti tidak lama lagi maka Cawapres nomor urut 2 atau pasangan dari Prabowo Subianto yakni Gibran Raka Bumi Raka juga akan datang ke kediaman dari Prabowo Subianto di jalan Kartanegara. Tadi juga direncanakan pada saat Prabowo dan Gibran jalan bersama-sama dari kediaman Prabowo di Kartanegara maka nanti timnya, tim suksesnya akan berangkat dari Hotel Sultan. Dan kita akan bergeser ke calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sodara yang ini bergerak begitu ya bersama dengan sang istri untuk mempersiapkan menuju nanti ke kediaman rencananya, kediaman dari Cawapresnya Mohaimin Iskandar karena nanti direncanakan setelah tiba di Widya Chandra dari kediaman dari Mohaimin Iskandar atau Caimin akan berangkat bersama-sama ke JCC Senayan Jakarta. Nah memang semuanya menanti ya bukan hanya pergerakan dari masing-masing pasangan calon persiapannya karena ini juga adalah debat calon wakil presiden tentunya diranti masyarakat bagaimana visi-misi gagasan yang disampaikan. Bukan hanya dari calon presiden yang sudah kita lihat di debat pertama tetapi juga tentu menanti apa sebenarnya visi-misi jawaban saling menyatakan strategi masing-masing di debat kali ini di debat calon wakil presiden. Ya, usai dari salah satu hotel di Jakarta calon presiden nomor 1 Anies Baswedan akan bergerak ke Widya Chandra. Kalau memang beberapa waktu lalu ini sudah bertanya kepada Anies Baswedan bahwa tidak ada persiapan yang khusus karena memang setiap hari juga akan bertemu begitu ya dengan Mohaimin Iskandar. Kita bergeser sekarang ini ke calon wakil presiden nomor urut 3 tapi ini sebenarnya di jalan Tegu Umar ya bahwa nanti memang direncanakan untuk calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD direncanakan akan tiba di Tegu Umar tapi nanti bukan hanya di Tegu Umar sebenarnya menjadi pusat bahwa ada beberapa pusat-pusat atau titik-titik yang menjadi nobar atau nonton bareng debat calon wakil presiden hari ini malam ini di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!